Terima kasih. Terima kasih. Saya unduh dari internet dengan judul upaya metode make a match untuk meningkatkan nasib belajar siswa pada kelas 8F pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang disusun oleh Ayu Amelia dengan NPM 1016510026. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai apa yang dilakukan si peneliti sampai dia merumuskan masalah PTK. Dengan ini peneliti berupaya menyajikan Untuk dapat meningkatkan nasib belajar siswa terkhusus pada pelajaran pendidikan agama Islam, metode make a match termasuk strategi pembelajaran, strategi pembelajaran kooperatif atau gotong royong atau kooperatif learning, bentuk pengajaran yang membagi siswa dalam beberapa kelompok yang bekerja sama antara satu siswa dengan lainnya untuk memecahkan masalah. Di sini penulis akan menerapkan metode make a match atau mencari pasangan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dengan metode make a match ini diharapkan siswa dapat bekerja sama dalam kompo untuk mencari tugas-tugas dalam pendidikan agama Islam sehingga tersitanya suasana kelas yang aktif. Karena siswa larut dalam permainan kartu yang disediakan oleh guru, sementara itu guru bertugas sebagai pembimbing dan pengawas agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target waktu yang tersedia sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas, metode make a match merupakan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yang lebih melibatkan siswa. Suasana belajar dengan permainan tidak membosankan sebagai usaha meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya Pembahasan selanjutnya itu mengenai apakah peneliti cermat dalam memilih teori? Selanjutnya Berdasarkan teori yang dicantumkan oleh peneliti dalam laporan proposal penelitian tindakan kelas ini, saya melihat bahwa teori yang dipilih kurang relevan dengan topik permasalahan. Karena permasalahannya itu mengenai belum optimal yang hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun teori-teori yang digunakan kurang lengkap dan jenis dan jelas hal ini terlihat dalam teori yang digunakan hanya sedikit dan tidak jelas tahun dan halamannya. Selanjutnya teori yang digunakan oleh peneliti juga kurang mutakhir karena masih terdapat referensi yang lebih dari 10 tahun terakhir. Selanjutnya Selanjutnya itu teknik pengumpulan data dan instrumen data. Pada TEKT dalam penelitian ini diambil dengan beberapa teknik diantaranya dengan observasi, angket, tes, dan catatan lapangan. Selanjutnya pada instrumen data terdapat tiga yaitu yang pertama tes tulis dalam bentuk soal urayan dan pilihan ganda, yang kedua yaitu lembar pengamatan untuk guru, dan yang ketiga itu lembar pengamatan efektif siswa. Dan pembahasan selanjutnya itu proses pelaksanaan tindakan kelas. Proses pelaksanaan tindakan kelas siklus satu yaitu yang pertama tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas, pada siklus satu menggunakan metode make-me-match pada materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran, maka disusun perencanaan setelah berikut yaitu perencanaan pelaksanaan pembelajaran, alat atau media untuk mengajar serta soal atau instrumen untuk latihan. Pada tahap perencanaan ini, peneliti juga menyiapkan RPP di instrumen penelitian yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pada tahap perencanaan ini, pelaksanaan yang pertama adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian menyiapkan lembar observasi, menyiapkan lembar kerja siswa yang akan dipelajari dan dikerjakan secara bersama-sama. Tahap selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada sikul 1, dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2020. Peneliti bertindak sebagai guru dalam melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode make match dan ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Pertemuan ini dilaksanakan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran yang terbagi dalam kegiatan awal atau pendahuluan kegiatan ini, inti dan kegiatan bentuk. Tahap selanjutnya itu tahap pengamatan berdasarkan hasil pengamatan sikul 1. Dengan metode make match terlihat ada beberapa siswa yang masih bingung dengan metode yang diterapkan. Siswa tidak kondusif saat pembelajaran berlangsung dan ada sebagian siswa beranggapan metode yang disampaikan hanya sekedar bermain. Karena metode ini adalah mencari pasangan antara soal dan jawaban. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer dan peneliti dalam sikul 1 telah menemukan hasil belajar siswa yang kurang selama melakukan pelaksanaan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode make match pada materi ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Dan diperoleh hasil belajar siswa melalui evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu refleksi. Hasil belajar pada sikul 1 diperoleh hasil pengelitian dengan menggunakan metode make match terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa. Penggunaan metode make match mewujudkan kondisi belajar yang menarik, siswa tidak jenuh, materi yang dijelaskan menjadi lebih interaktif, serta terjadinya kerjasama antara peserta didik. Namun pada sikul 1 ini masih terjadi kekurangan dalam penggunaan metode make match diantaranya. Siswa kurang menyerapi pembelajaran yang dijelaskan karena siswa merasa sekedar bermain. Dan masih ada siswa yang bercanda pada saat menjodohkan kartu. Penerapan pada metode make match ini hanya mendapatkan 53% dari indikator. Oleh karena itu, penerapan metode ini belum tercapai. Maka peneliti perlu melakukan perbaikan pada metode make match agar hasil belajar penggunaan Islam mencapai ketuntasan yang diharapkan. Maka dari itu peneliti melakukan perencanaan siklus 2. Pada proses pelaksanaan tindakan siklus 2, tahap pertama yaitu pada tahap perencanaan. Perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus 2 menggunakan metode make match pada materi ibadah kuasa membentuk pribadi yang bertakwa pada tahap perencanaan ini. Pelaksanaan yang pertama adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kemudian menyiapkan lembar observasi, menyiapkan lembar kerja siswa yang akan dipelajari dan dikerjakan secara bersama-sama. Tahap selanjutnya itu tahap pelaksanaan. Pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran pada siklus 2 dilaksanakan pada hari Kamis 12 Maret tahun 2020. Peneliti bertindak sebagai guru dan melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode make match pada materi pelajaran. Dari ibadah kuasa membentuk pribadi yang bertakwa, pertemuan ini dilaksanakan dengan alokasi waktu tiga jam pelajaran yang terbagi dalam kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan iti, dan kegiatan penutup. Tahap selanjutnya itu pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan siklus 2, terlihat bahwa siswa mulai terbiasa dengan metode pembelajaran yang disampaikan oleh peneliti. Dengan metode make match pada materi pelajaran dari ibadah kuasa membentuk pribadi yang bertakwa. Dan siswa sudah beranggapan bahwa metode yang diterapkan bukan sekadar bermain. Sehingga siswa bersungguh-sungguh dalam pembelajaran saat peneliti menerapkan metode make match pada materi pelajaran dari kisah luman al-hakim di siklus 2 ini mengalami banyak perubahan dibanding pada siklus 1. Peningkatan pada siklus 2 menjadi hasil akhir dari penelitian karena hasil yang dicapai peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam meningkat menjadi 91% pada presentasi ketuntasan dan penerapkan metode make match pada penemuan. Dan ini juga mengalami peningkatan yang diharapkan yaitu 75% dari indikator metode make match. Selanjutnya itu refleksi. Hasil belajar pada siklus 2 diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan metode make match terjadi peningkatan pada hasil belajar siswa kelas 8F menggunakan metode make match. Menarik siswa dan tidak jenuh, materi yang dijelaskan menjadi lebih interaktif serta terjadi kerjasama antara peserta didik. Selanjutnya pada hasil pengamatan penerapan metode make match pada siklus 2 ini mengalami peningkatan yaitu 91% dari indikator. Dengan demikian penelitian ini dinyatakan berhasil dalam penerapan metode make match dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8F di SMP Islam Al-Kristi Komah Cipayung Depok. Selanjutnya dan pada pembahasan terakhir yaitu mengenai teknik analisis data HP yang digunakan si peneliti. Teknik analisis data pada proses mencari dan menyukai diperoleh dari hasil observasi yaitu kualitatif dan kualitatif. yakni menggambarkan dan menggunakan angka dan kalimat untuk memperoleh data hasil belajar yang terdiri dari nilai awal pada siklus 1, nilai siklus 2, dan data refleksi dari hasil pengamatan dan refleksi murid dan guru atau peneliti dalam pelaksanaan tindakan kelas setiap siklus. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.